Selanjutnya, ancaman henggangnya pabrik rewa. Ini sudah jadi fakta bahwa rewokasi yang Pak David sebutkan sedang dan akan. Apapun alasannya tentu buruk sama saja Pak, menganggur Pak. Mau itu alasannya daya saing investasi di sekolah bumi, mau itu alasannya bisnis sudah lesu, tetapi ada ribuan buruk yang nasibnya akan tergantung-gantung. Dan saya ingin tanggapan dari Dewan dengan Dinas mewakili Pemda, ada skema apa Pak sebetulnya yang disiapkan oleh Dinas dan Dewan, langkah-langkah yang akan tergantung oleh Dinas, untuk mengantisipasi PHK masal atau nanti pengangguran yang akan meningkat ini. Tentu kan tanggung jawab negara ada di sana, pada posisi itu. Negara hadir memastikan bahwa warga negara yang berprofesi buruk ini bisa melanjutkan hidupnya. Ke Pamuladilah Pak, ini ada ribuan buruk yang kalau, ini jadi hengkang ke jenah lain menganggur Pak. Ada skema apa nih Dinas menyiapkan hal itu jika terjadi? Dari data yang ada pada kami memang ada beberapa perusahaan, terutama Garmul. Ini kurang lebih ada 5-6 perusahaan. Sudah atau akan Pak? Ada yang sudah? Ada yang sudah? Sudah. Ada yang sudah. Dan sedang berproses itu salah satunya PT Laksmirani. Laksmirani kemarin. Kemudian MGL, Sentosa. Ini termasuk Sentosa ya? Termasuk Sentosa ya? Kalau pindah nggak? Konflik? Manajemen ya? Iya, manajemen. Saya pikir yang pertama perlu saya juga menjelaskan bahwa memang sebetulnya tidak mutlak bahwa perusahaan tutup itu hanya karena upah dan hengkang. Ada kasus-kasus yang menarik juga seperti Laksmirani. Laksmirani tutup itu karena jalan tol. Artinya lokasi pabriknya itu terkena. Dan kebetulan saya tidak tahu ini apakah memang sudah dipersiapkan, dia punya pabrik di luar. Di luar Sukabumi? Di luar Sukabumi. Kemudian NCI itu ketinggalan teknologi. Ketinggalan teknologi. Sehingga memang berpengaruh juga itu. Jadi tidak sebetulnya banyak faktor. Kemudian mengenai langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak apa namanya, pihak dinas atau pemerintah daerah dalam hal ini. Ini kita memang sedang masih dalam pembahasan, Pak. Kita masih dalam pembahasan. Karena ini juga akan menyangkut banyak faktor termasuk efek sosialnya. Kemudian juga bagaimana masa depan pekerja ini ke depan harus juga kita menjadi pikirkan. Dan dalam seminggu ini mungkin kami akan berkoordinasi dengan beberapa instansi untuk membahas ini. Dan insya Allah nanti kita akan rilis informasi terakhir mengenai hasil pembahasan. Karena memang sudah bukan menjadi masalah satu dinas lagi ini. Ini sudah akan berpengaruh pada termasuk bagaimana solusinya. Saya kira insya Allah dalam minggu ini mungkin kita akan coba bahas ini dan mudah-mudahan ada solusi untuk mengantisipasi kemungkinan yang terjadi di PHK. Terima kasih. Jadi kita tunggu ya Pak, satu minggu setelah ini yang masyarakat suku umumnya nanti akan menunggu bahwa ada skema penanganan dari anggap saja PHK masal ya Pak. Pak Asep, mohon tanggapannya nih. Ada PHK masal, ada pabrik gengkang, ada ribuan buruk yang kemungkinan akan menganggung. Baik, terima kasih. Ini informasi ataupun juga kondisi, informasi yang kita dengar hari ini dan kondisi juga sudah dibaca, bahwa yang akan sangat memprihatinkan kita terus saja dalam ini kapal pemerintah daerah, siapapun warga masyarakat suku umumnya terus saja akan sangat terpunggul dan prihatin dengan kondisi hari ini dan yang akan datang kalau saja kondisi real yang disampaikan oleh Pak David tadi ya secara bertahap. Nah tadi saya menghitung kalau saja MJ aja 2200 itu pekerjaannya kalau perutnya ada dua, kalau tiga berapa? Ya kan ini kan permasalahan yang apa namanya yang sangat-sangat-sangat inilah krusia sekali dan tentu saja ini akan sangat berdampak nantinya ya sangat berdampak tidak hanya pada masalah ekonomi, sosial, kriminalitas dan lain-lain yang sangat kompleks. Kalau ini barangkali tidak sesegera mungkin dicari jalan keluar ya terobosan untuk atau solusi untuk bisa mengatasi ini ya apa yang disampaikan oleh dinas tenaga kerja sebagai unsur pemerintah daerah dan barangkali kami barangkali nanti ada bagian yang bisa diajak komunikasi dan kita sudah menyiapkan apa namanya adalah semacam solusi, draft solusi ini yang kita masukkan. Benar, karena ini bukan hanya tanggung jawab dinas tenaga kerja saja ya apabila itu terjadi nanti misalkan PHK maka orang ini karyanya ini harus diapakan ya kan? Mereka makan harus tetap ya kan? Kebutuhan tetap harus dipenuhi Nah kemudian juga untuk menangkap masa depannya seperti apa oleh ketelah maka kerja sama ataupun juga kerja lintas OPD yang dimotori barangkali nama ini seperti apa yang disampaikan oleh Pak Herat tadi barangkali ya sepertinya apa namanya tidak belum terwujud seperti apa yang disampaikan janji bupati pada 2 tahun yang lalu barangkali ini menunjukkan PR yang sangat-sangat serius barangkali untuk kita 1 tahun lagi kan? Ya 1 tahun lagi masih ada paling tidak on the tracknya ada di mana karena memang ini masalah buruh ini yang sangat rumit terus terang ya tidak mudah mengurai-nya apalagi di satu sisi diem saja rumit apalagi kalau bergerak ya kan? seperti tadi sama anak-anak anda karena itu bagaimana juga kami apresiasi hak anda gitu ya kan? tidak salah kalau saja tidak ada jalan keluarnya barangkali mentok ya apa? boleh buat itu kan? ya kan? nah oleh ketelah maka barangkali hal ini perlu ada skema yang besar perlu untuk dibuatkan agar ruang-ruang ini barangkali seperti apa ya? nah apakah migrasi tenaga kerja produktif ini keluar ini adalah bukan salah satu solusi ya kan? untuk membawa ini keluar barangkali tapi itu juga perlu secara sistematis dan kemudian juga konsisten untuk dilaksanakan ya kemudian latihan kerja malah latihan kerja barangkali kita memberdayakannya seperti apa barangkali ya disitu juga ada kos-kos yang harus dikeluarkan sangat besar guna untuk bisa memberikan nilai tambah kepada mereka agar mereka juga bisa ketika diputus disini pindah ke sebelah sana juga bisa tetap survive mereka itu permasalahan ya kan? dan tentu saja kami berharap bahwasannya pemerintah dalam hal ini bisa menemang menjembatani sungguh di satu sisi kepentingan para pengusaha tetap harus terjaga ya kan? agar terjaman yang masih ada dan masih mau melanjutkan maksud saya disini sedangkan bagi mereka yang mau ya apapun kita tidak bisa menahan mereka ya kan? nah sisi lain juga bagaimana kita membangun hubungan baik antara buruh dengan pengusaha ini agar mereka bisa terbangun sebuah komunikasi dan komodian juga kondisi yang nyaman bagi para buruh itu sendiri ya tentu kita berharap apa yang dijanjikan oleh dinas ini bisa dipastikan Pak oleh Dewan bahwa dalam satu menit ke depan solusi yang coba akan diambil oleh Dewan ini oleh Dewan ini betul-betul ada Pak betul-betul dibuat dan kemudian dipasilitasi oleh Dewan oke dah masih kami akan segera apa namanya kalau apa disampaikan seperti itu dan kemudian kita akan dorong kepada dinas nanti ya kan? nah baik pun barangkali kalau memang tidak bisa bertemu dan kemudian segera kita membuatkan seperti apa skemanya mengantisipasi jangan ya banjir keburu banjir gitu lah kita mengantisipasi seperti apa begitulah insya Allah kami akan coba komunikasi dan koordinasi dengan antarintas OPD bagaimana kan oke oke makasih terima kasih Terima kasih.